Oke, selamat datang di program aplikasi ekspedisi dan keuangan dengan saya Ahmad Joseph Arias Estor Dalam sesi yang keempat ini, kita akan membahas masalah transaksi sistem aplikasi ekspedisi Setelah sesi sebelumnya kita membahas masalah tabel, tabel-tabel penuhu ekspedisi maka berhigaklah ke masalah ekspedisi itu sendiri Di sini ada menu transaksi pengiriman Kita lihat ya, kita klik pengiriman Nah, di sini ditampilkan list dari pengiriman barang yang pernah dilakukan Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 Ini nomor resinya Untuk menjelaskan bagaimana proses pengiriman barang dalam sistem aplikasi ini Saya kiranya perlu menjelaskan overview-nya seperti apa Logika atau bisnis prosesnya seperti apa Kita lihat, misalnya saya ambil sampel yang ini Nah, ini tampilan dari proses pengiriman barang Dimana informasi dari aplikasi pengiriman barang itu Dia harus memiliki nomor resi Kemudian ini tanggal jenis pelayanan Pelayanannya dengan ekspres atau paket Kemudian tanggal tiba dan status Dalam kotak kedua ini ditampilkan informasi tentang data pengirim Data pengirim Kemudian data penerima Dan terakhir data kiriman Dimana data pengirim adalah orang yang melakukan pengiriman barang Disini kita lihat ada kode pelanggan Namanya atas nama siapa Pengiriman berikutnya kotaknya kotak Dan kotak mana Kota mana dengan tujuan kepada siapa nantinya Terus di bawahnya data kirimannya Disini isi kirimannya apa Pesannya apa Kemudian mobil yang dipakai Mobil yang mana Jumlah kolinya berapa Dan beratnya juga disini Dikantinkan berapa Sebelah kan sebelah sini adalah kolom informasi pelanggan Jadi arena disini namanya area Jakarta Dia mempunyai POP 30 hari Sehingga tanggal jadi temponya Dari tanggal 23 bulan 11 bulan 15 Dari tanggal 24 bulan 10 bulan 15 Saya kira informasi tentang proses pengiriman barang Cukup jelas Kita mulai dari sekarang Dari transaksi pengiriman barang Oke Lihat disini nomor terakhir adalah 4 Next Seharusnya nomor 5 Ya kan Kita lihat tambah disini Kita mulai Tambah Nah ini dia Sudah menunjukkan nomor resi berikutnya Nomor 5 Tanggalnya tanggal sekarang Jenis pelayanannya nanti diisi aja Misalnya Parket Tanggal 3 Katakanlah 2 hari Tanggal 27 Misalnya Status kosong Kode pelanggan Nah ini kode pelanggan Disini user harus mengisikan Kode pelanggan Kenapa demikian Karena ini nantinya Nomor resi ini Bervalidasi pada pelanggan tersebut Ya Kita klik disini Nah ini pelanggan-pelanggan Dari aplikasi ekspedisi Lihat Disini ada customer Nama customer Dimana sebelumnya Di sesi yang Ketiga Kita udah ngebahas masalah Bagaimana cara input Pelanggan Dan hasil outputnya adalah Yang disini Kita ambil misalnya Area express Ya Oke Nah dia masuk kesini Otomatis area express disini muncul Temopainnya 14 hari Sehingga Tanggal jatuh tempohnya Tanggal 88 Bulan 11 2015 Dari tanggal 25 Ya Kemudian Kota Nah kota juga Kita kiranya perlu Mengisi disini Kita Kota Nah ikut Tidak sama Kita tadi telah melakukan Pengisian data awal Di kota Atau area Misalnya dari Bajar Masin Kemudian Kota tujuannya Kemana Misalnya ke Barang lain Gitu Oke Seperti ini Isi krimannya adalah Barang 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 Kemudian nomor mobil Disini Mobil-mobilnya Juga Kita tadi Sudah melakukan Pengisian Di data awal Mobil Kita lihat Disini Mobil yang Terdata Misalnya Menggunakan Mobil ini Andaikan Tidak Menggunakan Mobil yang ada Disini Juga tidak ada masalah 5 kali Kata-kata 2 Kemudian beratnya Ya Tidak Bila Misalnya Seperti ini Selesai Cara pengiriman Barang Seperti itu Kemudian Simpan Data sudah Benar Yes Nah ini dia Di nomor 5 Ya Record nomor 5 Sudah muncul Pasasi baru Nah Itulah cara Penambahan Pengiriman Kalau kita ada Hal yang perlu Dikoreksi Tinggal tunjuk Dengan poin Termana Misalnya harga Pertuang-pertuang Barusan Kemudian Repisi Disini Nah ini Custom menu Bisa ganti Semuanya bisa diganti Disini Kecuali Nomor resi Seandainya Termnya Pun berubah Saya Sengaja Berikan Fasilitas Untuk Merubah Term Jadi Itu pula Harga Pujuan Sambilnya Mau diribah Silahkan Oke Selesai Seperti itu Cara Pengiriman Barang Jadi Kita Kelantuk Minta Jadi Dalam Aplikasi Expedisi Itu Yang utamanya Adalah disini Proses Pengiriman Barang Kita Lihat Ada report Saya sediakan Report Untuk Secara global Sebenarnya Sebenarnya Kita Di positif Bisa Kita Split Berdasarkan Pelanggan Ini Tapi Saya Tampilkan Seragobal Lihat Cetak Kemudian Tampilkan Nah Ini Tampilan Tampilannya Seperti Untuk Sebentar Saya Tampilkan Seragobal Ini Semua Ini Burut Karena Burutnya Baik Tanggal Baik Tampilkan Ya Seperti Kayak Gini Tampilannya Nanti Bisa Dimodifikasi Sesuai Kebutuhan Dan Maunya Seperti Apa Oke Sudah Lengkaplah Mengenai Data Pengiriman Barang Nanti Planning Setelah Semua Nomor Resilu Ter Tercipta Di Dalam Proses Pengiriman Barang Akan Dibuatkan Impolisi Disini Impolisi Berdasarkan Dari Nomor Pelanggan Nomor Pelanggan Katakanlah Bakara Disini Bakara Ada Dua Transaksi Ini Bisa Terjadi Dalam Satu Bulan Yang Sama Kita Rekap Dibuat Impolisi Gitu Maksudnya Jadi Maksudnya Impolisi Itu Adalah Penagihan Berupa Faktur Hadap Bakar Itu Nanti Bisa Next Saya Kira Pembahasan Tentang Program Aktifasi Ekspedisi Kira Dibuatkan Untuk Perusahaan Anda Yang Memang Negerak Di Ekspedisi Dan Ingin Mempastem Programnya Sesuai Dengan Perusahaan Anda Kami Siap Melayani Anda Insya Allah Dijamin Akan Cocok Dengan Perusahaan Anda Untuk Informasi Itu Saya Disini Memang Conversasi Di Bidang Software House Disini Saya Ada JNC Computer Yang Kebetulan Kantor Profasionalnya Di Cibur Nanti Anda Bisa Bungi Saya Di Hp Di Untuk Masalah Custom Program Saya Akan Membuka Sebuang Luangnya Anda Punya Ide Seperti Apa Tentang Program Disini Kita Discuss Sama Oke Saya Kira Jelas Semuanya Cukup Jelas Informasi Yang Saya Berikan Ini Mudah-mudahan Ini Bisa Membantu Para Usaha-usaha Yang Berkerak Di Aplikasi Expedisi Untuk Segera Membuat Sistem Dari Kada Manual Akan Berat Kerjanya Mendingan Kita Rali Migrasi Ke Sistem Untuk Next Nanti Disasi Berikutnya Kita Akan Masalah Bahas Masalah Keuangan Karena Ini Berhasil Panjang Kita Nanti Bagi Dengan Kita Oke Saya Kira Cukup Sekian Terima kasih Atas Potensi Anda Saya Sama Disuk Arief Dan Terima Terima